Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Terkasih Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab DKI Karangsaro Dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan Bacaan Firman Tuhan pada malam hari ini Sebelumnya kita datang pada Tuhan Mohon penyertaannya dalam doa Bapak Surgawi, terima kasih Untuk kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami Untuk membaca kita bersama Kami mohon Tuhan kiranya menerangi hati dan pikiran kami Untuk dapat mengerti, memahami Serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Berkati ya Bapak Terima kasih ya Bapak Renungan Malam Mini disampaikan oleh Pendeta Udomo Dengan tema bacaan Alkitab adalah Tuhan Yang Pemaaf Diambil dari YOL pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 27 Yang berbunyi demikian Firman Tuhan yang datang kepada YOL bin Pentul Dengarlah ini hai para tua-tua Pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu Atau dalam zaman nenekmu yangmu Ceritakanlah tentang ini kepada anak-anakmu Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian Apa yang ditinggalkan belalang pengerip Telah dimakan belalang pindahan Apa yang ditinggalkan belalang pindahan Telah dimakan belalang pelompat Bangunlah hai pemabuk dan menangislah Merataplah hai semua peminum Anggur karena anggur baru Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa Yang kuat dan tidak terbilang banyaknya Giginya bagikan gigi singa Dan taringnya bagikan taring singa bedina Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah Dan pohon araku menjadi buntung Dikelupasnya kulitnya sama sekali Dan dilemparkannya Sehingga carang-carangnya menjadi putih Merataplah seperti anak darah yang berkelilikan kain kabung Karena mempelai kekasih masa mudanya Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap Dari rumah Tuhan dan berkabunglah para imam Yakni pelayan-pelayan Tuhan Ladang sudah musnah Tanah berkabung Sebab gandum sudah musnah Buah anggur sudah kering Minyak sudah menipis Para petani menjadi malu Tukang-tukang kebun anggur merata Karena gandum dan karena jele Sebab sudah musnah panen ladang Pohon anggur sudah kering Dan pohon arah sudah merana Pohon telima Juga pohon korma Dan pohon apel Segala pohon di padang sudah mengering Sungguh kegirangan melayu Dari antara anak-anak manusia Lilitkanlah kain kabung Dan mengeluhlah Hai para imam Merataplah Hai para pelayan mesbah Masuklah Bermalamlah dengan Memakai kain kabung Hai para pelayan Allahku Sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu Korban sajian Dan korban curahan Adakanlah puasa yang kudus Maklumkanlah perkumpulan raya Kumpulkanlah para tua-tua Dan seluruh penduduk negeri Ke rumah Tuhan Allahmu Dan berteriaklah kepada Tuhan Wahai hari itu Sungguh hari Tuhan sudah dekat Datangnya sebagai pemusnahan Dari yang maha kuasa Bukankah di depan mata kita Sudah lenyap makanan Sukarya dan sorak-sorai Dari rumah Allah kita Biji-bijian menjadi kering Di dalam tanah Lumbung-lumbung sudah licin Tandas Rengkiang-rengkiang sudah runtuh Sebab gandum sudah habis Berdapa mengeluhnya hewan Dan gempar kawanan-kawanan lembu Sebab tidak ada lagi Padang rumput baginya Juga kawanan kambing tumba terkejut Kepadamu ya Tuhan Aku berseru Sebab api telah memakan Habis tanah gembalaan Di padang gurun Dan nyala api telah menghanguskan Segala pohon di padang Juga binatang-binatang di padang Menjerit Karena rindu kepadamu Sebab wadi telah kering Dan api pun Telah memakan habis Tanah gembalaan di padang gurun Tioplah Sangkakala dision Dan berteriaklah di gunungku Yang kudus Biarlah gemetar Seluruh penduduk negeri Sebab hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat Suatu hari gelap gulita Dan kelam kabut Suatu hari berawan Dan kelam pekat Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang Suatu bangsa Yang banyak dan kuat Dan serupa itu Tidak pernah ada Sejak kurba kala Dan tidak akan ada lagi Sesudah itu turun temurun Pada masa yang akan datang Di depannya Api memakan habis Di belakangnya Nyala api berkobar Tanah di depannya Seperti taman Eden Tetapi di belakangnya Padang gurun tandus Dan sama sekali Tidak ada yang dapat luput Rupanya seperti kuda Dan seperti kuda Balapan mereka berlari Seperti gemernaknya Kereta-kereta Mereka melompat-lompat Di atas puncak gunung-gunung Seperti geletiknya nyala api Yang memakan habis jerami Seperti suatu bangsa yang kuat Teratur barisanya untuk berperang Terhadapnya bangsa-bangsa gametar Segala muka Bertambah menjadi pucat pasi Seperti pahlawan Mereka berlari Seperti prajurit Mereka naik tembok Dan mereka Masing-masing berjalan terus Dengan tidak membelok Dari jalannya Mereka Tidak berdesak-desakan Mereka berjalan terus Masing-masing di jalannya Mereka menerobos Pertahanan dengan tombak Mereka tidak membiarkan Barisanya terputus Mereka menyerbu Kedalam kota Mereka berlari Ke atas tembok Mereka memanjat Kedalam rumah-rumah Mereka masuk Melalui jendela-jendela Seperti pencuri Di depannya Bumi gemetar Langit bergoncang Matahari Dan bulan Menjadi gelap Dan bintang-bintang Menghilangkan cahayanya Dan Tuhan Memperdengarkan suaranya Di depan Tentaranya Pasukannya Sangat banyak Dan pelaksana Firmannya kuat Betapa hebat Dan sangat Dasyat Hari Tuhan Siapakah yang dapat Menahannya Tetapi Sekarang juga Demikianlah Firman Tuhan Berbaliklah Kepadaku Dengan segenap Hatimu Dengan berpuasa Dengan menangis Dan dengan mengaduh Koyakanlah hatimu Dan jangan Pakaianmu Berbaliklah Kepada Tuhan Alamu Sebab Ia pengasih Dan penyayang Panjang sabar Dan berlimpah Kasih setia Ia menyesal Karena hukumannya Siapa tahu Mungkin Ia mau Berbalik Dan menyesal Dan ditinggalkannya Berkat Menjadi korban Sajian Dan korban Curahan Bagi Tuhan Alamu Tioplah Sangka Kaladision Adakanlah Puasa Yang kudus Maklumkanlah Perkumpulan Raya Kumpulkanlah Bangsa ini Kuduskanlah Jemaah Impunkanlah Orang-orang Yang tua Kumpulkanlah Anak-anak Bahkan Anak-anak Yang menyusu Baiklah Pengantin Laki-laki Keluar Dari kamarnya Dan pengantin Perempuan Dari kamar Tidurnya Baiklah Para imam Pelayan-pelayan Tuhan Menangis Di antara Balai depan Dan mesbah Dan berkata Sayangilah Ya Tuhan Umatmu Dan janganlah Biarkan milikmu Sendiri menjadi Celak Sehingga Bangsa-bangsa Menyindir Kepada mereka Mengapa Orang berkata Di antara Bangsa Dimana Alah Mereka Tuhan Menjadi Cempuru Karena Tanahnya Dan Ia Belas Kasian Kepada Umatnya Tuhan Menjawab Katanya Kepada Umatnya Sesungguhnya Aku Akan Mengirim Kepadamu Gandum Anggur Dan Minyak Dan Kamu Akan Kenyang Memakannya Aku Tidak Akan Menyerahkan Kamu Lagi Menjadi Celak Di antara Bangsa-bangsa Yang Datang Dari Utara Itu Akan Kujauhkan Daripadamu Dan Akan Kusir Ke Suatu Negeri Kering Dan Tandus Barisan Mukanya Ke Laut Timur Dan Barisan Belakangnya Ke Laut Barat Maka Bau Bucuknya Dan Bau Anjirnya Akan Naik Sebab Ia Telah Melakukan Perkara Yang Besar Jangan Takut Hai Tanah Bersorak Sorak Dan Bersuka Citalah Sebab Tuhan Telah Melakukan Perkara Yang Besar Jangan Takut Hai Binatang Binatang Di Padang Sebab Tanah Kembalaan Di Padang Kurun Menghijau Pohon Menghasilkan Buahnya Pohon Arak Dan Pohon Anggur Memberi Kekayaannya Hai Bani Sion Bersorak Soraklah Dan Bersuka Citalah Karena Tuhan Alamu Sebab Setelah Diberikannya Kepadamu Hujan Pada Awal Musim Dengan Adilnya Dan Diturunkannya Kepadamu Hujan Hujan Pada Awal Dan Hujan Pada Akhir Musim Seperti Dahulu Tempat-tempat Pengirikan Menjadi Penuh Dengan Gandum Dan Tempat Pemerasan Kelimpahan Anggur Dan Minyak Aku Akan Memulihkan Kepadamu Tahun-tahun Yang Menghasilnya Dimakan Habis Oleh Belalang Pindahan Belalang Pelompat Belalang Pelahap Dan Belalang Pengerip Tentaraku Yang Besar Yang Kukirim Keantara Kamu Maka Kamu Akan Makan Banyak-banyak Dan Menjadi Kenyang Dan Kamu Akan Memuji-muji Nama Tuhan Alamu Yang Telah Memperlakukan Kamu Dengan Ajaib Dan Umatku Tidak Akan Menjadi Malu Lagi Untuk Selama-lamanya Kamu Akan Mengetahui Bahwa Aku Ini Ada Di Antara Orang Israel Dan Bahwa Aku Ini Tuhan Adalah Alamu Dan Tidak Ada Yang Lain Dan Umatku Tidak Akan Menjadi Malu Lagi Untuk Selama-lamanya Demikianlah Firman Tuhan Berbahagialah Setiap Kitanya Mendengar Melakukannya Dalam Kehidupan Setiap Hari Terpujilah Tuhan Amin Saat Malam Sudah-sudah Yang dikasih Tuhan Salah Satu Aturan Yang Tidak Tertulis Dari Kebanyakan Permainan Anak-anak Adalah Apa yang Kita Kenal Dengan Ulangi Lagi Itu Dilakukan Ketika Kita Diberi Kesempatan Kedua Untuk Mengulang Kembali Servis Bola Volley Yang gagal Atau Gagal Memukul Bola Softball Atau Gagal Memasukkan Bola Basket Ket Ket Ketika 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 Berpikir Bahwa Pertandingan Telah Berakhir Dan Kita Kalah Teman Kita Di Tim Lawan Berteriak Ulangi Lagi Tiba-tiba Kita Mempunyai Kesempatan Kedua Saudara Yang dikasih Tuhan Jika kita Baca Pasal Satu Dari Kitab YOL Kita Dapat Melihat Bahwa Orang Israel Sementara Mengalami Kegagalan Telah Berulang Kali Terjadi Dan Sepertinya Mereka Diambang Kegagalan Total YOL Menubuatkan Bahwa Hari Tuhan Segera Datang Dan Israel Telah Diberitahukan Bahwa Akan Tiba Hari Penghakiman Yang Mengerikan YOL Pasal 2 Ayat 11 Tetapi Tepat Di Tengah-tengah Perkiraan Yang Suram Itu Ada Satu Kalimat Yang Luar Biasa Tetapi Sekarang Juga Demikian La Firman Tuhan Berbaliklah Kepadaku Suatu Pernyataan Yang Luar Biasa Terjepit Di Antara Peringatan Yang Bernada Suram Dan Janji Akan Ada Malapetaka Alah Semesta Alam Berteriak Untuk Ulangi Lagi Belum Terlambat Walaupun Kelihatannya Permainan Telah Berakhir Alah Menyatakan Ada Kesempatan Kedua Saudara Adakah Sisi Dalam Kehidupan Kita Yang Sepertinya Telah Hancur Kita Merasa Kalah Dalam Segala Hal Nabi Dari Jaman Kuno Yuel Mempunyai Janji Untuk Kita Hari Ini Allah Adalah Allah Yang Pemaaf Yang Mau Memulai Laki Wala 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 Walaupun Kita Datang Kepada Tuhan Dengan Dosa Yang Paling Keci Mungkin Ketidak Tahatan Yang Berulang Ulang Kebohongan Dan Sebagainya Allah Tetap Dapat Mengampuni Kita Saat Ini Mungkin Kita Berpikir Bahwa Istilah Ulangi Lagi Tidak Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Tetapi Kabar Baiknya Adalah Di Tengah Semua Berita Buruk Allah Adalah Allah Yang Baik Allah Yang Bermurah Hati Allah Yang Menyatakan Kemurahannya Ia Sabar Dan Penuh Kasih Bagian Apa Dari Hidup Kita Yang Memerlukan Kesempatan Kedua Kita Datang Kepada Tuhan Kita Berterima Kasih Kepada Tuhan Karena Ia Adalah Allah Yang Mau Ulang Lagi Memberi Kesempatan Kedua Bagi Setiap Kita Yang Datang Kepadanya Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Kami Sungguh Dilegakan Kami Sungguh Mendapatkan Kesegaran Ketika Malam Ini Kami Mendengar Firman Bahwa Di Dalam Engkau Ada Kesempatan Ulangi Lagi Ketika Kami Gagal Engkau Tetap Menarik Kami Untuk Kembali Ketika Kami Mengecewakan Hatimu Engkau Tetap Memberikan Pengampunan Bagi Kami Yang Tulus Hati Mengakuinya Di Hadapan Karena Itu Tuhan Tolong Kami Mampukan Kami Semua Untuk Terus Datang Kepada Tuhan Menyesali Setiap Dosa Mengakui Setiap Kegagalan Dan Kami Memohon Kekuatan Tuhan Untuk Dibangkitkan Kembali Kami Juga Akan Menggunakan Setiap Kesempatan Yang Tuhan Beri Untuk Sungguh Hidup Memuliakan Nama Tuhan Berkati Kami Semua Berkati Istirahat Kami Di Hari Ini Dan Kami Percaya Tuhan Senantiasa Hadir Menolong Dan Mengasihi Kami Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Sedara Yang Dikasih Di Berkati Tuhan Hari Ini Tuhan Menyatakan Firmanya Kepada Kita Apapun Yang Kita Alami Bahkan Keterpurukan Kepedihan Kesetihan Mari Kita Datang Kepada Tuhan Kegagalan Kita Serahkan Kepadanya Tuhan Masih Mampu Untuk Memberikan Kita Kesempatan Selamat Malam Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua